Intro Ini alasan kenapa Brigjen D.I. Panjaitan memilih turun menemui para penculiknya Brigjen D.I. Panjaitan yang dimaksud adalah General Donald Isaac Panjaitan ketika diculik untuk kemudian dibunuh pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 D.I. Panjaitan termasuk salah satu General Pimpinan Teras TNI Angkatan Darat, TNI AD Ketika itu, D.I. Panjaitan sedang menjabat sebagai asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat Jabatan Menteri Panglima Angkatan Darat, menpangat sendiri saat itu dipegang oleh Letjen Ahmad Yani yang juga jadi korban kebiadaban kelompok G30 SPKI pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Disebut D.I. Panjaitan pernah membongkar pengiriman rahasia senjata dari Republik Rakyat Cina, RRC yang diduga kuat untuk mempersenjatai simpatisan dan pendukung PKI Seperti diketahui, PKI adalah partai yang begitu bersemangat menyuarakan pembentukan angkatan kelima yang beranggotakan petani dan buruh General D.I. Panjaitan berhasil membongkar rahasia PKI terkait pengiriman senjata dari Cina itu terjadi usai dia pulang dari menuntut ilmu di Amerika Serikat Senjata-senjata dari Cina itu dikirimkan ke dalam peti-peti bahan bangunan yang akan dipakai dalam pembangunan gedung Konevo di Jakarta Sikapnya yang anti-komunis membuat dia jadi daftar jenderal yang sangat dimusuhi kalangan komunis Maka, pada dini tanggal 1 Oktober tahun 1965 Sekelompok tentara menyatroni rumahnya, misinya mengambil paksa panjaitan dengan dalih dipanggil Presiden Soekarno Padahal, sang jenderal memang akan dihabisi Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam bukunya, Kronik 65 Catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya Tahun 1963 sampai tahun 1971 Sedikit menceritakan tentang kronologis penculikan terhadap Brigjen D.I. Panjaitan Termasuk alasan kenapa Brigjen D.I. Panjaitan memilih turun menemui penculiknya untuk kemudian dibunuh Menurut Kuncoro Hadi dalam bukunya Sekitar pukul 4, dua truk yang membawa pasukan penculik tiba di jalan Hasanuddin Blok M Kebayoran baru lokasi rumah Brigjen D.I. Panjaitan Pasukan penculik berkekuatan sekitar 50 orang yang terdiri dari resimen Cakra Birawa dan Yon 454 serta sekelompok pemuda rakyat Organisasi sayap PKI Pasukan penculik dipimpin Sersan Soekarjo dan Kopral Dikin sebagai penunjuk jalan Rumah Brigjen D.I. Panjaitan sendiri berlantai dua dengan semua kamar tidur berada di atas Tapi di bawah ada sebuah pavilion kecil di dekat rumah Pavilion ini dihuni oleh kerabat Panjaitan Menurut Kuncoro Hadi, begitu tiba di depan rumah D.I. Panjaitan Pasukan penculik langsung membuka paksa pagar rumah Lalu setelah membuka paksa pagar rumah Seorang pembantu dipaksa menunjukkan kamar tidur D.I. Panjaitan Rupanya, keributan itu membuat dua kerabat D.I. Panjaitan yang ada di pavilion terbangun Dua kerabat Panjaitan itu adalah Albert Naiborhu dan Victor Naiborhu Keduanya mengira telah terjadi perampokan Keduanya langsung mempersiapkan senjata api untuk melawan regu penculik Kontakt tembak tak terhindarkan Tapi karena tak sebanding, keduanya tertembak terlebih dahulu Sebelum tertembak, Albert Naiborhu dan Victor Naiborhu sempat berteriak agar pamannya D.I. Panjaitan tidak turun Regu penculik pun lalu meminta agar D.I. Panjaitan turun Di lantai atas, D.I. Panjaitan berusaha menelpon polisi dan kolonel Samosir Tetapi sambungan telepon telah terlebih dahulu diputus Ia juga sempat mengokang senjata Tapi, kemudian regu penculik mengancam akan menghabisi seluruh penghuni rumah Panjaitan pun memutuskan untuk turun menemui para penculiknya Panjaitan dengan berpakaian militer lengkap baru turun setelah diancam bahwa semua keluarganya akan dibunuh Di halaman rumah, saat D.I. Panjaitan berdoa Dia akhirnya dipukul dan ditembak oleh pasukan penculik Jenazahnya dilemparkan ke dalam truk dan dibawa ke lubang buaya Tempat di mana semua jenderal akan dikumpulkan Tulis Kuncoroh Hadi dalam bukunya Terima kasih telah menonton!